Sebuah minibus dengan penumpang tiga orang mendadak terbakar di Jalan Raya Bypass Mojokerto. Beruntung api yang membakar bagian depan kendaraan dapat segera dipadamkan. Mobil minibus ini terbakar tepat di depan pos polisi lalu lintas di Jalan Raya Bypass Mojokerto pada selasa malam. Api disertai asap putih pekat diketahui tiba-tiba muncul pada bagian depan mobil. Kebakaran ini membuat panik penumpang dan warga sekitar. Beruntung api bisa cepat dipadamkan setelah ditangani petugas pemadam Kemp Pemkot Mojokerto. Satu keluarga yang terdiri dari tiga penumpang termasuk seorang balita berhasil keluar menyelamatkan diri. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran tersebut. Terus indikator lampu di dalam mobil mati semua. Yang langsung parir di sini. Itu turun langsung itu. Ketlamnya yang kanan kebakaran. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.